Dr. Ceo tak terkalahkan. Bab 1271 jiwa yang tersisa menghilang. Chen Yang tidak menyangka kura-kura hitam itu akan menjadi tunggangan Chen Yi, dewa pengobatan. Suangui telah menunggu Chen Yi. Meski sudah lama meninggal, masih ada sisa jiwa di sini yang belum pergi. Akhirnya saya bertemu Chen Yang, keturunan Chen Yi. Ketika tangan Chen Yang menyentuh cangkang penyu hitam, penyu hitam tersebut mewariskan kemampuannya kepada Chen Yang. Inilah yang dia persiapkan untuk Chen Yang. Sudah waktunya kamu pergi, kata Suangui. Chen Yang menemukan bahwa dia sedang berdiri di depan cangkang penyu yang besar, pada saat itu penyu sudah mulai pergi. Ini untuk memimpin jalan bagi Chen Yang, gunung berapi akan meletus di sini, dan Chen Yang harus pergi secepat mungkin. Ayo pergi, teriak Chen Yang, Su Yi, Meng Xin, dan Bai Wuxin mengikuti Chen Yang. Penyu ini sebenarnya membuka jalan menuju tanah. Ketika Chen Yang dan yang lainnya baru saja tiba di luar. Tanah berguncang hebat. Tiba-tiba, asap tebal keluar dari mulut gunung dewa pengobatan. Apakah gunung berapi akan meletus? Bai Wuxin menghela nafas setelah melihat asap tebal. Sepertinya saya masih tidak dapat mencegah kehancuran Zongzu. Siapa sangka bukan penyu hitam yang menghancurkan Zongzu, tetapi letusan gunung berapi. Petik 2 Gunung berapi letusannya bukan gempa bumi. Chen Yang melirik Bai Wuxin, bisakah Anda memiliki akal sehat? Evakuasi saja orang-orang saat gunung berapi meletus. Bukan berarti kota akan hancur saat gunung berapi meletus. Jika letusan gunung berapi benar-benar sebesar itu dengan kekuatan Sakura, negara Sakura akan hancur puluhan kali. Setelah Chen Yang mengatakan ini, dia tidak peduli dengan Bai Wuxin dan melompat. Meng Xin dan Zou Yi mengikuti Chen Yang. Bai Wuxin berbalik dan melihat ketiga orang ini telah pergi. Dia segera berteriak, tunggu aku. Lalu dia melompat dan mengejar mereka. Tepat ketika Chen Yang dan yang lainnya meninggalkan Gunung Dewa Medis, Suan Ling memanjat keluar dari celah runtuh yang berlumuran darah. Matanya merah darah dan dia memegang sabit maut di tangannya. Dia berjuang untuk menyeret Suan Hudao keluar dari celah. Ledakan, tanah kembali berguncang hebat. Kawah tersebut mengeluarkan lebih banyak asap. Siapapun yang melihatnya pasti tahu bahwa gunung berapi itu akan segera meletus. Suan Ling, lepaskan aku. Suan Hudao berkata, Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati di sini. Saat aku bertarung dengan kura-kura itu tadi, hatiku telah rusak dan aku tidak akan hidup lama. Petik 2 Kakek, aku tidak membiarkan kamu pergi. Suan Ling menangis. Suan Hudao mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Suan Ling. Jangan menangis, ini adalah jalan yang tak terelakkan bagi semua orang di keluarga Suan kita. Kematian hanyalah awal baru bagi kita. Sekarang, aku akan mengerahkan seluruh energiku kepadamu. Ambillah sabit kematianku dan pulanglah. Kakek, aku tidak mau. Aku akan serahkan semua energi pada Suan Ling. Ini semacam transfer kekuatan. Melalui transfer keterampilan semacam ini, kekuatan Suan Ling akan meningkat pesat. Inilah yang dikatakan Suan Hudao barusan, tidak dapat dihindari bahwa semua orang di keluarga Suan harus mewariskan energi mereka yang sebenarnya kepada seluruh keluarga sebelum kematian. Suan Hudao menyerahkan seluruh energi aslinya kepada Suan Ling. Saat transfernya selesai, Suan Hudao menutup matanya. Kakek, teriak Suan Ling. Dia memegang sabit kematian di tangannya, matanya merah darah, dan seluruh tubuhnya melepaskan aura kematian. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran di benaknya untuk membalaskan dendam kakeknya. Orang-orang di Zungsu telah diberitahu dan mulai mengungsi. Ada kendaraan di mana-mana di jalan. Tidak ada yang mengira Gunung Dewa Medis akan meletus. Gunung Dewa Medis dulunya adalah gunung berapi, tetapi tidak pernah meletus selama ribuan tahun dan dianggap sebagai gunung berapi yang sudah punah. Namun gunung berapi yang sudah punah ini tiba-tiba meletus. Sebelumnya, tidak ada tanda-tanda. Perlu Anda ketahui bahwa sebelum gunung berapi meletus seringkali akan banyak terlihat tanda-tanda akan meletus, namun di sini di Gunung Dewa Medis tidak ada tanda-tandanya, tiba-tiba akan segera meletus. Orang-orang di Zungsu mengungsi dengan panik. Hujan mulai turun lagi di langit. Saat ini hujan turun dan sangat berbahaya. Begitu saat berbahaya yang dikeluarkan gunung berapi bercampur dengan air hujan dan jatuh ke tanah, sama saja dengan air beracun dan akan meracuni banyak orang. Ming Cheng Lang sedang duduk di pavilion dengan cangkir teh di tangannya. Ketika hujan turun, Ming Cheng Lang meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan ringan, sepertinya keinginannya telah terpenuhi dan dia akan pergi. Kedua, saudara perempuan itu, Ming Sue dan Ming Yu, mendatangi Ming Cheng Lang. Paman, tolong selamatkan orang-orang ini. Ming Yu langsung meraih tangan Ming Cheng Lang, sepertinya dia akan menangis. Kakak berkata bahwa banyak orang akan mati, dan aku tidak ingin melihat orang-orang ini mati. Paman, kamu jelas bisa menyelamatkan orang-orang ini. Ya, Ming Cheng Lang melirik Ming Sue, kamu meminta Ming Yu untuk memohon padaku lagi. Petik 2 Aku tidak bisa memohon pada paman, tapi Ming Yu berbeda dariku. Ming Sue berkedip, dia bisa mempengaruhi pamannya, dan mungkin membuatnya merasa sedikit kasihan. Aku tahu pamanku tidak punya perasaan, tapi bukan berarti dia tidak akan merasa kasihan. Paman, teriak Ming Yu lagi. Mendengar ini saat itu, matanya berkaca-kaca. Ming Cheng Lang menghela nafas dan berkata dengan tenang, Alasan mengapa Gunung Dewa Medis aman dan sehat selama ribuan tahun adalah karena penyu hitam. Ia menekan Gunung Dewa Medis. Bahkan setelah penyu hitam pergi, jiwanya yang tersisa masih menjaga. Tapi saat Chen Yang tiba di Zhongzu, itu berarti Gunung Dewa Medis akan meletus dan penyu hitam akan pergi. Paman, apa hubungannya ini dengan penyu hitam? Ming Sue dan Ming Yu bertanya serempak. Yang ditunggu adalah Chen Yang. Ming Cheng Lang berkata, ini adalah jalan surga. Bahkan jika saya menghentikan mereka, mereka akan tetap bertemu. Jalan surga tidak dapat diubah. Sekarang, ketika Gunung Dewa Medis meletus, saya khawatir kura-kura hitam telah melihatnya. Saya bertemu Chen Yang dan memahami keinginan saya. Petik 2 Kalau begitu, kalau begitu kita harus melakukan sesuatu, kan? Ming Sue berkata buru-buru. Aku memang bisa melakukan sesuatu. Ming Cheng Lang berdiri, hentikan hujan ini, inilah yang bisa dilakukan keluarga Ming kita. Ming Cheng Lang berjalan menuju formasi. Biarkan Ming Yu dan Ming Sue masing-masing berdiri di dua arah, membentuk segitiga bersamanya. Saat Ming Cheng Lang mengaktifkan formasi, seberkas cahaya melesat langsung ke langit dari formasi. Awan langsung menghilang dan hujan lebat berhenti. Hanya inilah yang bisa dilakukan Ming Cheng Lang, menghentikan hujan lebat, agar zat beracun yang dikeluarkan gunung berapi tidak berjatuhan. Ledakan Tepat ketika Ming Cheng Lang, Ming Yu, dan Ming Sue turun dari formasi, gunung Dewa Medis tiba-tiba meletus. Bungi berguncang hebat, asap tebal, bebatuan menggelinding, lahar. Pada saat ini, sepertinya akhir dunia akan datang. Paman, haruskah kita pergi juga? Ming Sue bertanya. Tidak perlu. Ming Cheng Lang berkata, penghalang keluarga Ming kita akan melindungi tempat ini. Ketika gunung berapi meletus, Chen Yang dan Su Yi telah melarikan diri jauh. Menyaksikan magma menyebar menuruni gunung, Chen Yang tiba-tiba memahami semuanya Ming Cheng Lang telah selesai. Ming Cheng Lang diam-diam meminta Chen Yang untuk bertemu Suangui terlebih dahulu, mungkin hanya satu atau dua hari sebelumnya, tapi ini sudah menjadi batas Ming Cheng Lang yang menjaga jalan surga. Bukannya dia tidak punya emosi sama sekali. Bab 1272 Musuh Mati Gunung Berapi Gunung Dewa Medis Meletus Luo Qi Feng berada di kaki Gunung Dewa Medis sebelum Gunung Berapi meletus, Luo Qi Feng telah menerima pesan yang memintanya untuk memimpin orang-orangnya mengungsi sementara. Luo Qi Feng untuk sementara tinggal di vila keluarga Luo di pinggiran kota. Tempat ini agak jauh dari Gunung Dewa Medis, sehingga letusan Gunung Berapi tidak akan mempengaruhi tempat ini. Luo Ao dan Luo Xuan sama-sama memindahkan barang-barang berharga keluarga Luo keluar. Awalnya, Luo Ao seharusnya melakukan ini, tetapi Luo Ao membawa Xuan Hu Dao dan Xuan Ling ke Gunung Dewa Medis dan belum kembali. Luo Ao hanya dapat bertanggung jawab untuk sementara atas semua urusan keluarga Luo. Luo Qi Feng sedang duduk di dalam kamar, merasa sangat kesal saat memikirkan Gunung Berapi meletus. Sejak Chen Yang tiba di Zongzu, hal-hal ini terjadi satu demi satu, dan keluarga Luo menjadi tidak stabil. Chen Yang datang ke sini untuk mengincarnya, Luo Qi Feng. Satu-satunya hal yang membuat Luo Qi Feng senang dengan letusan Gunung Dewa Medis adalah dia tidak lagi harus bersaing dengan Chen Yang dalam keterampilan medisnya. Tuan, Gunung Berapi telah meletus, tetapi masih belum ada kabar dari Tuan Muda tertua. Pengurus rumah tangga datang ke sisi Luo Qi Feng dan berkata, Tuan Muda Kedua masih mengirim orang untuk mencarinya. Mengerti, Luo Qi Feng mengangguk. Dan, pengurus rumah tangga itu terdiam, seolah ingin mengatakan sesuatu. Luo Qi Feng menatap ke arah pengurus rumah tangga, katakan padaku, ada apa? Baru saja, wanita itu menelpon dan meminta bantuan dariku. Pengurus rumah tangga berkata, dia ingin datang menemui majikannya untuk sementara waktu, mengatakan di sini aman. Luo Qi Feng melambaikan tangannya, dia hanya seorang aktor. Dia benar-benar berpikir bahwa aku memiliki perasaan padanya, dan dia ingin datang kepadaku. Kamu bisa menangani hal semacam ini, tidak perlu repot. Aku, aku tahu. Kepala pelayan setuju. Meskipun Luo Qi Feng sudah tua, dia sangat populer di kalangan wanita. Namun, banyak wanita yang mengincar uangnya, tetapi wanita ini ingin menikahi Luo Qi Feng. Luo Qi Feng merasa sangat konyol. Para aktor ini sangat melebih-lebihkan kemampuan mereka. Tiba-tiba, teriakan menyedihkan terdengar dari luar. Luo Qi Feng mengerutkan kening dan menatap pengurus rumah tangga. Apa yang terjadi? Saya akan pergi melihatnya. Tepat setelah pengurus rumah tangga mengatakan ini, dia mendengar teriakan lain datang dari luar. Diikuti dengan cermat, seorang pengawal terhuyung masuk dan berlari masuk. Di sana, ada wanita gila yang membunuh orang. Wajah Luo Qi Feng langsung menjadi gelap, membunuh orang. Aku membayarmu untuk menjadi pengawal, bukan karena aku ingin kamu melindungiku. Apakah kamu tidak punya senjata? Tembak saja. Senapan, pistol. Ketika pengawal itu mendengar kata-kata Luo Qi Feng, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas, jadi sangat menakutkan. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul namun, pengawal itu dipotong menjadi dua bagian dari belakang. Darah berceceran. Kali ini, Luo Qi Feng terkejut. Pemandangan ini sangat menakutkan. Pada saat ini, Suan Ling memegang sabit kematian di tangannya dan berjalan menuju Luo Qi Feng selangkah demi selangkah, berlumuran darah. Kamu, kamu adalah cucu perempuan Suan Wudao. Luo Qi Feng mengenali Suan Ling sekilas ketika dia melihat darah di sekujur tubuhnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu gila? Bunuh kamu? Kata Suan Ling dingin. Berkata, kalian semua pantas mati. Kamu, kamu gila. Setelah mendengar kata-kata Suan Ling, Luo Qi Feng dengan marah berteriak. Kamu meminta anakku untuk membawamu bertemu Chen Yang. Di mana anakku? Mati. Kata Suan Ling dingin. Wajah Luo Qi Feng berubah drastis dan dia menatap langsung ke arah Suan Ling. Kamu membunuh anakku. Kakekku memintaku membalas dendam dan kalian semua pantas mati, termasuk kamu dan Chen Yang. Pengurus rumah tangga ingin menyelinap pergi saat ini, dia sudah merasakan ada yang tidak beres di sini. Namun, begitu kepala pelayan mengambil beberapa langkah, sabit kematian Suan Ling di tangan kanannya telah terlempar keluar. Dengan kilatan cahaya dingin, kepala pelayan itu dipotong menjadi dua bagian, tubuhnya jatuh ke tanah, dan darah muncrat dari tubuh kepala pelayan. Tidak ada ekspresi di wajah Suan Ling saat dia mendekati Luo Qi Feng selangkah demi selangkah. Luo Qi Feng tahu betul bahwa target Suan Ling adalah dia. Sudah ku bilang, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar mahal, aku. Sebelum Luo Qi Feng bisa menyelesaikan kata-katanya, Suan Ling sudah tiba di depan Luo Qi Feng, melambaikan sabit kematian di tangannya dan mengarahkannya ke Luo Qi Feng untuk menebas ia. Luo Qi Feng bukanlah orang biasa. Saat pedang Suan Ling jatuh, tubuh Luo Qi Feng telah terangkat ke udara dan mendarat di sampingnya. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Luo Qi Feng memandang Suan Ling, katakan padamu, aku juga seorang kultifator. Selama bertahun-tahun, aku telah berlatih keras dan telah memasuki level Suan-Suan dan kamu. Panggilan Tepat ketika Luo Qi Feng hendak mengucapkan kata-kata ini, Suan Ling melepaskan tekanan kematian. Pada saat itu, Luo Qi Feng menarik kembali apa yang akan dia katakan. Suan Ling ternyata berada di level Suan dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari Luo Qi Feng. Suan Ling setidaknya berada di tahap akhir dari tahap Suan, sedangkan Luo Qi Feng baru berada di tahap awal. Luo Qi Feng tidak punya pilihan selain mengubah kata-katanya dan berkata, Kamu, bahkan jika kamu berada di tahap akhir level Suan-Suan, aku tidak takut padamu. Aku adalah aliran Suan Yi Ortodoks. Aku adalah keturunan Chen Yi, dewa pengobatan. Kamu tahu bahwa Chen Yi mahir. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu Luo Qi Feng. Sebelum Luo Qi Feng selesai berbicara, sabit kematian di tangan Suan Ling sudah melambai. Luo Qi Feng tidak bisa mengelak dan tangan kanannya terpotong oleh sabit kematian. Jeritan keluar dari mulut Luo Qi Feng. Darah muncrat dari patahan Luo Qi Feng. Lepaskan aku. Luo Qi Feng ingin memohon belas kasihan pada Suan Ling, tetapi Suan Ling tidak mempedulikannya sama sekali. Tujuannya adalah membunuh semua orang. Dengan satu serangan, Luo Qi Feng dipotong menjadi dua bagian oleh Suan Ling. Suan Ling membunuh Luo Qi Feng, melompat, dan pergi dari sini. Jembatan Zongzu. Jembatan yang melintasi sungai ini mengarah ke Leidu. Sisi ini adalah Zongzu, dan sisi itu adalah perbatasan Leidu. Bisa dibilang Leidu adalah tempat yang tidak dipedulikan siapapun, begitu masuk ke Leidu, Anda memasuki dunia yang sunyi. Karena terjadi sambaran petir sepanjang tahun, tanah di dekat Leidu hangus hitam sepanjang tahun, dan sangat sedikit orang yang tinggal di dekat Leidu. Meskipun Leidu juga terkena sambaran petir, di tengah tanah Leidu merupakan tempat yang paling sedikit terkena sambaran petir. Seorang pria kekar dengan tato di seluruh wajahnya mengendarai kendaraan off-road yang mendominasi ke pintu masuk jembatan Zongzu. Saat ini, saya melihat seorang gadis muda berusia sekitar 20 tahun, mengenakan rok pendek dengan dua paha seputih salju terlihat dari bawah roknya. Gadis itu membawa tas bahu dan memakai kacamata hitam, mengulurkan tangannya untuk menghentikan mobil. Laki-laki itu menghentikan mobilnya, melirik ke arah gadis itu terlebih dahulu, lalu bersiul dan bertanya sambil tersenyum, Gadis kecil, kamu mau ke mana? Leidu, kata gadis itu, waktu yang sama, aku juga akan pergi ke Leidu. Pria itu berkata, tidak banyak orang yang berani pergi ke Leidu. Jika kamu tidak mengambil mobilku, akan sulit bertemu denganku lagi. Gadis itu, masuk ke mobil tanpa ragu-ragu. Pria itu menyalakan mobilnya, melaju di jembatan, dan bertanya, siapa namamu? Suan Ling, kata gadis itu, bab 1273 akhirnya giliranku menjadi kaya. Leidu, ini adalah tempat berkumpulnya para penjahat, dan juga surga bagi para pemburu hadiah. Bagi pemburu hadiah, ada emas di mana-mana, dan penjahat yang dicari adalah uang. Tapi tempat ini sama berbahayanya bagi mereka. Sebenarnya tidak banyak pemburu hadiah yang membiarkan Leidu hidup. Beberapa pemburu hadiah tewas di Leidu, sementara yang lain memilih tinggal di Leidu. Tujuan Chen yang datang ke Leidu adalah untuk berlatih. Untuk membantu Sui Ling membentuk kembali tubuhnya, diperlukan kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Tentu saja, kultivasi Chen yang sendiri juga membutuhkan energi spiritual. Selain ramuan dalam monster, ramuan, del, mereka hanya dapat diubah menjadi energi spiritual melalui guntur. Ledakan, sambaran petir menyambar tepat di dekat mobil yang ditumpangi Chen Yang. Daerah di sana telah berubah menjadi bumi hangus, dan telah disambar petir berkali-kali. Chen Yang mengemudikan mobil, dan Sui Yi duduk malas di kursi penumpang, melihat keluar, dia tidak pernah senyaman sekarang. Lihat, ada binatang di sana. Sui Yi tiba-tiba melihat seekor kelinci berlari dan segera mendesak Chen Yang untuk melihatnya. Sui Yi juga mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk kaki Chen Yang. Jika itu terjadi di masa lalu, Sui Yi pasti tidak akan sedekat sekarang. Tapi sekarang berbeda. Saat berada di Gunung Dewa Medis, Sui Yi dan Chen yang berlatih kultivasi ganda. Saat itu, Sui Yi benar-benar berubah dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Hubungannya dengan Chen yang juga lebih dekat. Meski Sui Yi tetap memanggil Tuan Muda, di dalam hatinya dia sudah menganggap Chen Yang sebagai pria terdekat. Saya tidak menyangka tidak akan ada rumput yang tumbuh di sini. Chen Yang terkejut, dia selalu berpikir bahwa tidak boleh ada rumput yang tumbuh di jalan dari Zongsu ke Leidu. Namun kini tampaknya hal itu tidak seperti yang ia bayangkan. Meng Xin. Chen Yang tiba-tiba memanggil Meng Xin yang duduk di kursi belakang. Meng Xin membuka matanya dan menatap Chen Yang, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Chen Yang sebenarnya telah memperhatikan Meng Xin sepanjang jalan. Meng Yucheng meninggal di depan Meng Xin, yang merupakan pukulan besar bagi Meng Xin. Selama ini, Meng Xin mengira dia membenci ayah kandungnya. Namun ketika dia benar-benar melihat Meng Yucheng mati di hadapannya, Meng Xin menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya, dia selalu mencintai Meng Yucheng. Meski ayah ini tidak baik padanya, Meng Xin tetap menyimpan Meng Yucheng di dalam hatinya. Kecuali Meng Yucheng, banyak anggota keluarga Meng Xin yang meninggal. Meng Xin sangat sedih sekarang. Chen Yang pernah ingin Meng Xin tidak ingin pergi ke Leidu bersama-sama dan membiarkan Meng Xin tinggal di Zongsu atau pergi ke kota Zonghai. Tetapi Meng Xin menolak. Dia memutuskan untuk mengikuti Chen Yang. Sekarang, Meng Xin tidak memiliki saudara, dan Chen Yang adalah saudaranya. Meng Xin tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja, tetapi Guntur ada di mana-mana di sini yang mempengaruhi istirahat. Ngomong-ngomong, apakah manik-manik pelindung petir bisa digunakan? Jika tidak, apakah kita akan tersambar petir? Jangan khawatir, aku di sini, kamu tidak akan tersambar petir. Kata Zui. Itu bagus. Meng Xin berkata, kapan kita bisa sampai ke kota Guntur? Ini akan memakan waktu cukup lama, kata Chen Yang. Tepat ketika Chen Yang Gang mengucapkan kata-kata ini, perut Meng Xin tiba-tiba mengeluarkan suara keroncongan. Chen Yang tersenyum, apakah kamu lapar? Aku belum makan. Mulut Cherry Meng Xin sedikit mengerucut, kupikir kita akan segera sampai di Leidu, tapi siapa sangka itu akan memakan waktu begitu lama. Aku tidak menyiapkan apapun untuk dimakan. Aku sangat lapar. Aku punya biskuit di sini. Chen Yang berkata, makan dulu, dan tunggu sampai ada tempat makan di depan. Ketika Chen Yang baru saja mengatakan ini, sebuah restoran muncul di depannya. Hotel itu sendirian. Ada sebuah hotel. Chen Yang berhenti setelah matanya melihat hotel itu, kelihatannya seperti toko hitam. Bagaimana kamu bisa tahu? Zuii bertanya. Tidak ada restoran lain di sekitar sini, tapi yang ini hanyalah toko hitam. Chen Yang berkata, ini pasti akan menipu pelanggan, tapi saya tidak takut, saya punya lebih banyak uang, jadi saya masih mampu membelinya. Perhentian dilakukan di depan pintu hotel. Ada dua kendaraan, salah satunya truk kargo. Seharusnya memasok bahan-bahan ke restoran ini, dan ada juga mobil bobrok. Chen Yang memarkir mobil di depan pintu. Setelah ketiga orang itu keluar dari mobil, Zuii berkata secara naluriah, Tuan muda, saya masuk dulu. Anda tunggu di sini. Jika saya menemukan sesuatu yang tidak normal di sana, saya. Sebelum Zuii dapat menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Chen Yang dan berkata, ayo masuk bersama. Dia mengulurkan tangannya, memeluk pinggang Zuii dan Meng Xin, dan berjalan masuk. Restoran besar itu kosong, kecuali seorang pria botak dengan bekas luka di wajahnya sedang makan. Ketika Chen Yang dan Zuii masuk, pria ini mengangkat kepalanya, menatap Chen Yang, lalu matanya tertuju pada Zuii dan Meng Xin. Zuii dan Meng Xin sama-sama cantik dengan sosok dan penampilan kelas satu, pria akan tertarik pada mereka selama mereka melihatnya. Tidak terkecuali pria botak ini, dia mengangkat kepalanya dengan mata berapi-api. Begitu Meng Xin melihat tatapan pria botak itu, wajahnya langsung menjadi gelap, apa yang kamu lihat, aku. Sebelum Meng Xin bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diselah oleh Chen Yang, apakah kamu tidak lapar? Kamu harus makan dulu. Setelah mengatakan ini, Chen Yang menatap pria botak itu lagi dan meminta maaf, maaf, dia terlalu gugup. Mohon maafkan saya, pria botak itu hanya melirik ke arah. Chen Yang, dia tidak berkata apa-apa, menundukkan kepalanya, dan melanjutkan makan. Selamat datang. Seorang wanita berusia 30-an melihat pengunjung itu dan segera keluar dengan senyum di wajahnya untuk menyambutnya, silakan duduk, kalian bertiga, apa yang ingin kalian makan? Chen Yang, Su Yi, dan Meng Xin setelah duduk, Chen Yang memandang wanita itu, apakah anda bos wanita di sini? Ya, wanita itu tersenyum, nama keluarga saya Meng, dan semua orang memanggil saya Sister Meng. Nama belakangnya Meng juga. Meng Xin segera berkata ketika dia mendengar wanita itu mengatakan nama belakangnya adalah Meng. Benarkah, keluarga ku, saudari Meng berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan memberimu harga terendah hari ini. Kupikir kamu akan mentraktirku, kata Chen Yang. Bisnis kecil-kecilan, Sister Meng tersenyum, Baiklah, mari kita makan apa yang kamu sediakan, Chen Yang berkata, yang terbaik adalah memiliki hidangan yang bisa disajikan dengan cepat. Teman saya ini lapar, Sister. Meng berkata sambil tersenyum, Oke, kalau begitu saya aku akan membuat keputusan sendiri, dan aku berjanji akan memuaskanmu. Aku akan bersiap sekarang. Pergi, Chen Yang memperingatkan, pastikan cepat. Oke, saudari Meng tersenyum di wajahnya, dan dia baru saja berjalan ke belakang, senyuman di wajahnya menghilang seketika. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon, Nyonya, pria bernama Chen Yang yang Anda sebutkan ada di sini. Sudah datang, suara Tao Zi Hong datang dari ponsel, ini lebih lambat dari yang saya kira. Sekarang dia ada di sini, jangan biarkan dia pergi hidup-hidup. Nyonya, saya mengerti. Setelah Sister Meng mengatakan ini, dia meletakkan telepon dan senyuman bangga muncul di sudut mulutnya. Dia adalah kekayaan luar biasa. Ini giliran saya. Bab 1274 pria yang menghalangi. Di dalam hotel, mata Meng Xin masih menatap pria botak itu. Saat pria botak itu sedang makan, matanya menatap Meng Xin dari waktu ke waktu. Meskipun Chen Yang tidak membiarkan Meng Xin menimbulkan masalah di sini, Meng Xin merasa kesal di hatinya saat melihat tatapan berapi-api pria botak itu. Ketika pria botak itu menatap Meng Xin lagi, Meng Xin tidak bisa menahannya. Bentar, Meng Xin membanting meja dan menatap langsung ke pria botak itu. Apa yang kamu lihat? Aku sudah lama menoleransi kamu dan kamu terus menatapku. Apa maksudmu? Chen Yang tidak ingin menimbulkan masalah. Dia ingin pergi ke Leidu sesegera mungkin, tetapi amarah Meng Xin sudah meningkat dan Chen Yang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, pria botak ini memang sedang melihat Meng Xin dan Zhu Yi. Temperamen Zhu Yi tidak seperti Meng Xin. Sebelum Chen Yang mengeluarkan perintah, Zhu Yi tidak akan mengambil tindakan terhadap pria botak ini, tetapi Meng Xin berbeda. Pria botak itu meletakkan sumpit di tangannya, memandang Meng Xin, dan senyuman bercanda muncul di sudut mulutnya. Cantik kecil, kamu bilang aku melihatmu, apakah kamu punya bukti? Apa kamu masih membutuhkan bukti? Tanda tanya, mataku melihatnya. Kamu menatapku. Meng Xin menatap langsung ke pria botak itu dan berkata dengan dingin, saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi itu tidak berarti saya takut menimbulkan masalah. Sebaiknya kau jangan biarkan aku melihatmu menatapku lagi, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Meng Xin sebenarnya selalu memiliki amarah di dalam hatinya. Ayah dan anggota keluarganya semuanya meninggal di Mountain of Medicine. Meski Meng Xin mengatakan itu tidak masalah, nyatanya Meng Xin masih merasa sedikit sedih. Sekarang, pria botak ini memprovokasi Meng Xin lagi, dan Meng Xin mengambil kesempatan itu untuk marah. Pria botak itu tidak mengindahkan kata-kata Meng Xin, dia menatap lurus ke arah Meng Xin, seolah ingin melihat menembus pakaian Meng Xin. Penampilan seperti ini membuat Meng Xin sangat tidak senang. Pria botak itu bersiul, karena kamu bilang begitu, maka aku akui, aku memang sedang melihatmu, oh, dan kecantikan di sebelahmu. Aku sangat menyukai kalian berdua, bagaimana kalau kamu menemaniku? Petik 2. Kentut. Meng Xin berteriak dengan marah ketika dia mendengar kata-kata pria botak itu, kamu benar-benar mengira kami mudah ditindas, bukan? Pria botak itu jelas mengira Meng Xin akan mengambil tindakan, dan kata-katanya barusan dimaksudkan untuk membuat marah Meng Xin. Melihat Meng Xin datang ke arahnya dengan tangan terkepal, pria botak itu sudah berdiri. Lengan kanannya tiba-tiba membengkak dan terbuka, hampir sebesar wajah Meng Xin. Pria ini juga merupakan karakter yang kejam. Gerakan ke arah pria botak ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pria botak itu sangat kuat, jika tinju Meng Xin bertabrakan dengan pria botak itu, Meng Xin pasti akan menderita. Tentu saja Chen yang tidak bisa melihat Meng Xin menderita. Tepat ketika Chen yang hendak mengambil tindakan, sebuah sosok tiba-tiba melintas, istri bos, saudari Meng, muncul di antara Meng Xin dan pria botak itu. Ini hotelku, kalian berdua, tolong beri aku rasa hormat dan jangan lakukan apapun di hotelku. Begitu saudari Meng mengucapkan kata-kata ini, Chen yang juga mengambil kesempatan untuk berdiri dan meraih tangan Meng Xin, jangan berdebat dengannya. Apakah kamu tidak lapar? Pergi dan duduk dulu. Meng Xin, meskipun sedikit enggan mendengar kata-kata Chen Yang, berbalik dan kembali ke tempat duduk aslinya. Chen yang memandang saudari Meng, nyonya bos, saya memberikan wajah ini kepada Anda, tetapi bukan berarti masalah ini sudah selesai. Anda harus menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir, saya akan mengurus masalah ini, kata sister Meng. Chen yang kembali ke tempat duduknya dan melihat saudari Meng mengucapkan beberapa patah kata ke telinga pria botak itu. Senyuman gembira muncul di wajah pria botak itu. Dia memandang saudari Meng dan mengangguk. Pria botak itu mengulurkan tangan kanannya dan menempelkannya di punggung sister Meng. Dengan senyuman di wajahnya, dia memeluk sister Meng dan berjalan ke arah belakang. Ketika Meng Xin melihat adegan ini, dia berkata dengan marah, kamu tidak boleh membiarkan pria botak ini pergi, dia sangat menyebalkan. Chen Yang memandang Meng Xin, apakah kamu tidak lapar? Jangan terlalu banyak berpikir. Cepat makan. Meng Xin, jangan lupa di mana tempat ini. Apakah menurutmu orang yang berani membuka Anda? Membuka restoran di sini akan baik hati. Chen Yang membangunkan si pemimpi dengan satu kata. Sebelumnya, Meng Xin hanya menganggap sang induk semang sebagai pemilik restoran biasa, namun ia mengabaikan bahwa tempat ini berada di dekat Leidu. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk membuka restoran di sini. Halaman belakang hotel, berdebar, pria botak itu langsung mendorong sister Meng ke tempat tidur. Kamu terlihat jauh lebih baik daripada kedua gadis kecil itu. Wajah pria botak itu dipenuhi dengan senyum gembira. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk melepas pakaiannya, tetapi sister Meng mengulurkan tangannya dan memeluk pria botak itu, leher, dia memandang pria itu dan berkata, jangan khawatir, kita harus memiliki pendahuluan. Petik 2. Apa pendahuluannya? Ayolah. Pria botak itu hendak mencium sister Meng, tetapi pada saat ini, tangan sister Meng kukunya telah menggores leher pria botak itu. Sakit. Pria botak itu merasakan sakit di lehernya. Dia menyentuh tangannya dan tiba-tiba menemukan ada darah hitam di tangannya. Ini? Apa ini? Bagaimana menurutmu? Sister Meng tiba-tiba berkata dengan mendorong pria botak itu ke tanah. Berdebar, pria itu terjatuh dengan keras ke tanah. Dasar jalan busuk, kamu berkomplot melawanku, pria botak itu sepertinya langsung mengerti dan hendak berjuang untuk bangun, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan Mary, aku, ada apa denganku? Ada apa? Saudari Meng berdiri di depan pria botak itu dan berkata dengan dingin, apalagi yang bisa kamu lakukan. Apakah kamu masih ingin hidup setelah aku racuni? Awalnya, aku terlalu malas untuk ambil tindakan kepada pria tidak berguna sepertimu, kamu hampir merusak perbuatan baikku. Apakah kamu bisa pergi dari sini tergantung padaku kali ini? Petik 2 Selamatkan, selamatkan aku. Pria itu menggeliat mengulurkan tangannya, berharap saudari Meng akan menyelamatkannya, tetapi saudari Meng tidak memperhatikan pria itu. Dia mengeluarkan botol dari tubuhnya, membuat sayatan di wajah pria botak itu dengan kuku jarinya, dan meneteskan cairan dari botol ke luka di wajah pria itu. Dalam sekejap, cairan itu menyatu dengan darah pria itu. Dia melihat cairan kuning menyebar terus-menerus, dan kemanapun perginya, tidak ada daging dan darah yang tersisa. Semuanya larut, dan lelaki itu ingin berteriak, tetapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan dirinya dilarutkan oleh ramuan itu. Dalam sekejap mata, pria botak itu berubah menjadi genangan air berwarna kuning. Sialan! Setelah mengatakan ini, sister Meng berbalik dan pergi. Saudari Meng datang ke dapur. Seorang pria paruh baya telah menyiapkan semangkuk sup. Setelah mengaduk sup dengan kuku jarinya beberapa kali, sister Meng berkata sambil tersenyum, saya yakin mereka akan menyukai semangkuk sup ini. Bab 1275 musuh bertemu di jalan sempit. Pria botak itu dibawa pergi oleh sister Meng. Meng Xin sangat marah. Kamu tidak boleh membiarkan orang itu pergi. Sekali lihat orang itu dan kamu akan tahu dia bukan orang baik. Penjahat yang dicari. Zuiyi mengambil ponselnya dan berkata dengan tenang, bunuh seseorang dan tidak ada tempat untuk itu. Dia pergi ke tempat ini untuk melarikan diri. Tunggu sebentar, ayo kita selesaikan. Meng Xin segera tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Zuiyi, apakah kamu yakin? Ya, Zuiyi berkata, saya baru saja menemukannya. Saya menemukannya. Meng Xin berhenti, mengeluarkan ponselnya, memeriksa jaringan, dan berkata, apakah ada jaringan di sini? Mengapa tidak ada jaringan di ponsel saya, bahkan tidak ada sinyal? Petik 2. Ini adalah jaringan satelit, kata Zuiyi. Jaringan satelit, Meng Xin iri. Pada saat ini, Chen Yang melirik Meng Xin dan berkata dengan ringan, ketika saya kembali ke Songhai, saya akan menyiapkan satu untuk Anda. Petik 2. Oke, Meng Xin segera setuju. Saat Chen Yang dan Meng Xin sedang berbicara, Saudari Meng membawakan supnya terlebih dahulu. Dengan senyuman di wajahnya, Saudari Meng meletakkan sup di depan Chen Yang dan yang lainnya, dan berkata, saya tahu kamu lapar, minumlah sup dulu, dan hidangan lainnya akan datang satu demi satu. Sup ini sangat enak, tapi ini adalah hidangan khas kami di sini, saya jamin Anda akan jatuh cinta setelah menyesapnya. Sup ini baunya enak sekali. Perut Meng Xin keroncongan pada saat ini. Meng Xin hendak minum sup, tetapi Chen Yang berkata pada saat itu, bagaimana kabar pria botak itu. Meng Xin awalnya ingin minum sup, tetapi ketika dia mendengar Chen yang menyebutkan kapan pria botak itu tiba, Meng Xin segera berkata, ya, kami baru saja memeriksanya, pria botak itu adalah buronan penjahat. Petik 2 Saudari Meng tersenyum, jangan khawatir, dia ada di belakang. Saya punya banyak orang di sini. Mereka adalah penjahat. Mereka semua pergi ke Leidu. Saya telah melihat semua orang. Saya bukan satu-satunya di sini. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Suami saya menginstruksikannya dari belakang. Anda bisa makan sup dulu, kata Meng Xin ketika dia mendengar. Saudari Meng menyebutkan bahwa suaminya sedang mencerahkan pria botak itu, dia berhenti khawatir. Dia sangat lapar sekarang. Ketika dia melihat supnya, Meng Xin sudah ingin meminum supnya. Namun saat itu, tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di luar. Segera setelah itu, sebuah mobil berhenti di depan pintu. Ada tamu lagi. Saudari Meng paling tidak menginginkan tamu saat ini. Dia hanya menatap Chen Yang. Mereka awalnya berharap untuk meracuni Chen Yang dan yang lainnya. Tetapi siapa sangka ketika Chen Yang dan yang lainnya hendak minum sup, tamu lain datang. Saudari Meng ingin mengusir orang-orang ini. Namun, sebelum sister Meng bisa keluar, seorang pria dan seorang wanita telah masuk dari luar. Pria itu bertubuh tinggi dan tampak garang. Sedangkan untuk gadis itu, dia mengenakan celana pendek dan membawa tas bahu. Kalian berdua, toko kami tidak akan lagi menerima pelanggan. Saudari Meng melangkah maju dan ingin mengusir pria dan wanita itu agar mereka tidak menghalangi ketika Chen Yang dan yang lainnya diracuni. Saudari Meng sekarang terobsesi untuk membunuh Chen Yang. Dia menunggu kekayaan luar biasa ini dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Panggilan. Pada saat ini, gadis itu tiba-tiba mendatangi Chen Yang. Xuan Ling. Meng Xin juga melihat Xuan Ling. Untuk sesaat, kemarahan muncul di mata Meng Xin. Xuan Ling adalah musuhnya. Xuan Ling lah yang membunuh ayahnya ketika mereka berada di Medical God Mountain. Meng Xin memiliki ide untuk mati bersama Xuan Ling sehingga ia jatuh ke sungai yang gelap bersama Xuan Ling. Meng Xin meminta Chen Yang untuk menyelamatkannya, tetapi Xuan Ling tidak ditemukan. Kemudian, ketika beberapa orang hendak pergi, dia mendengar suara Xuan Ling. Namun, situasinya kritis dan Meng Xin tidak punya pilihan selain pergi. Meng Xin berpikir bahwa Xuan Ling akan mati di Gunung Dewa Medis, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xuan Ling tidak hanya tidak mati di Gunung Dewa Medis, tetapi juga terlihat lebih baik dari sebelumnya. Saat ini, Meng Xin hanya ingin membunuh Xuan Ling. Dia melihat Xuan Ling bergegas mendekat, dan Meng Xin teng berdiri sambil menangis. Namun, dia secara tidak sengaja membalikkan meja. Terdengar suara benturan keras, dan sup di atas meja jatuh ke lantai bersama piringnya. Xuan Ling, Meng Xin berteriak dengan marah, kamu masih hidup. Saya ingin membalaskan dendam keluarga saya. Fiu, Meng Xin menerkam Xuan Ling. Hentikan. Tiba-tiba, Suster Meng berteriak dengan marah, biar ku beritahu, ini adalah tempat makan. Tidak peduli dendam apapun yang kamu miliki, selama kamu memasuki restoran, kamu tidak diperbolehkan melakukan apapun. Jika kamu punya dendam, tunggu sampai kamu pergi. Setelah kalian keluar dari hotel, kamu bisa menyelesaikannya sesukamu. Aku tidak akan pernah ikut campur. Petik 2. Apa kalian terburu-buru? Karena kita sudah bertemu satu sama lain, tidak ada waktu untuk makan. Faktanya, Chen Yang telah melihat Xuan Ling sejak lama. Adapun Xuan Ling, Chen Yang berbicara tentang tidak banyak kebencian. Awalnya, keluarga Xuan ingin membalas dendam kepada Chen Yang demi Xuan Gui, jika bukan karena Xuan Wu Dao yang membawa Xuan Ling untuk membunuh Chen Yang, Chen Yang bahkan akan melupakan Xuan Gui. Setelah Chen Yang berbicara, Meng Xin akhirnya berhenti. Pria kekar di sebelah Xuan Ling juga meraih Xuan Ling dengan senyuman di wajahnya. Xuan Ling, kali ini biarkan saja, ayo makan dulu. Ini satu-satunya tempat di mana kamu bisa makan di Leidu. Jika-jika tempat ini hancur, maka kamu hanya bisa pergi ke kota Guntur dalam keadaan lapar. Oh, mungkin akan memakan waktu lama untuk sampai ke kota Guntur. Xuan Ling mendengar ini dan harus menahan amarahnya untuk sementara. Makan saja di sini, kata Xuan Ling. Ketika Sister Meng melihat postur ini, dia tahu bahwa tidak ada cara untuk mengusir pria dan wanita itu, jadi dia harus berkata, kalau begitu, tunggu sebentar. Sister Meng pertama-tama meminta Chen Yang dan yang lainnya untuk berganti tempat duduk dan sengaja memindahkan keduanya. Geng itu dipisahkan. Xuan Ling dan pria itu duduk di dekat pintu, hanya karena mereka takut Chen Yang akan melarikan diri. Ledakan. Ada Guntur di luar. Saudari Meng secara khusus memperingatkan, saya sangat aman di sini. Rumah saya memiliki manik-manik pelindung petir. Anda tidak boleh melakukan apapun di sini. Sekali Anda merusak tempat ini, kemungkinan besar Anda akan tersambar petir. Saya tahu, kata Chen Yang. Saudari Meng menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke arah Xuan Ling dan lelaki itu, apa yang kalian berdua makan? Terserah, kata Xuan Ling. Pria itu buru-buru berkata, jika ada anggur, bawakan saya sebotol anggur. Tidak ada anggur. Saudari Meng langsung menolak, kami hanya punya air di sini. Baiklah, saya akan membawa anggur saya sendiri. Pria itu langsung berkata dari dia mengeluarkan anggur dari cincin luar angkasa dan menaruhnya di atas meja, karena kamu tidak memilikinya. Aku akan membawa anggurku sendiri, oke. Oke, kata Sister Meng. Begitu Sister Meng kembali ke dapur, giginya terasa gatal karena kebencian. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba pria dan wanita ini, Chen Yang mungkin sudah mati sekarang. Lalu dia bisa meninggalkan tempat neraka ini dan pergi dari Leidu untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan. Karena kamu di sini, ayo pergi bersama. Mata Sister Meng bersinar dengan cahaya yang tajam. Mata Xuan Ling selalu tertuju pada Chen Yang. Pria itu mengulurkan tangannya dan memegang tangan Xuan Ling. Sekarang, kamu seharusnya senang karena kamu tidak membunuhku di sepanjang jalan. Jika tidak, kamu akan kehilangan nyawamu. Jika tidak. Terima kasih.